Selamat pagi, saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Masmur, yaitu dari Masmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikanmu. Saya ulangi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjianya, dan yang ingat untuk melakukan kitanya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmanya, dengan mendengarkan suara firmanya. Pujilah Tuhan, hai segala tentara-malaikatnya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 104. Kebesaran Tuhan, dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarah. Yang berselimutkan terang seperti kain. Yang membentangkan langit seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Yang bergerak di atas sayap angin. Yang membuat angin sebagai suruan-suruanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya, Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan. Takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah. Mengalir di antara gunung-gunung. Memberi minum segala binatang di padang. Memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara. Bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan. Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Dimana burung-burung bersarang. Burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi penduduk. Saya ulangi. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap. Maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa. Dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit. Berkumpulah semuanya. Dan berbaring di tempat perterduhannya. Manusia pun keluarlah kau pekerjaannya. Dan keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalianya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk. Untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya. Mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu. Mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu. Mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka. Mereka mati binasa. Dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu. Mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita. Karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku. Selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang pasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Haleluya. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 105. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang budus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yaakob, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan ala kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ferman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Eshak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yaakob. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Permanya. Kepadamu akan kuberikan tanah kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang ku urapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firmanya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, setah hendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Dan Yaakub tinggal sebagai orang asing di tanah ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah ham. Dikirimnya kegelapan, maka harinya digelap. Tetapi mereka memberuntak terhadap firmanya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka. Bahkan kamar-kamar raja mereka. Ia berberman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es, ganti hujan mereka. Dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon arah mereka. Dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang. Dan belalang kelompat tidak terbilang banyaknya. Yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka. Dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Dituntuhnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar. Sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan berhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh. Dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air. Lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan permanya yang kudus. Akan Abraham hambanya. Dituntuhnya umatnya keluar dengan kegirangan. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 106. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan. Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan. Demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku. Demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Supaya aku bersuka cita dalam suka cita umatmu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Kami dan nenekmu yang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah. Telah berbuat asik. Nenekmu yang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Untuk memperkenalkan keperkasaannya. Di hardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya. Seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firmanya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang napsu di padang gurun. Dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka. Saya ulangi mulai dari ayat yang ke tiga belas. Tetapi segala mereka. Saya ulangi. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang napsu di padang gurun. Dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka semburu kepada Musa di pergemahan. Dan kepada Harun orang kubus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan. Menutupi kumpulan abiram. Api menyala di kalangan mereka. Menyala api menganguskan orang-orang basik itu. Mereka membuat anak lembu dihorep. Dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka. Dengan bangunan sapi jantan. Yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka.